Nabi dan Rasul itu memang berbeda Nabi itu penyampai firman Kemudian Rasul itu adalah penerima firman Penerima wahyu Nabi penyampai wahyu Makanya disebutkan ada 124.000 orang Nabi Hanya 313 orang di antaranya yang juga berprofesi sebagai Rasul Jadi ada 313 orang yang merangkap sebagai Nabi sekaligus menjadi Rasul Jadi kalau Anda mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi masih ada Rasul Setelahnya jelas itu kekeliruan fatal Karena tidak ada lagi syariat Islam Yang diluar daripada panduan Al-Quran Tidak ada penambahan ataupun pengurangan Begini dokter Adi ya Di dalam sahih muslim Diriwayakan bahwa Malaikat Jibril Mendatangi Rasulullah SAW Dalam wujud seorang laki-laki yang berpakaian serba putih Kemudian Malaikat itu mendekati Rasulullah Dan menempelkan kedua lututnya Kepada lututnya Rasulullah SAW Sambil bertanya Wahai Muhammad Coba jelaskan kepadaku Apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab Islam itu adalah sahadat Sholat, zakat, puasa, naik haji Terus kemudian Syahadat itu apa? Kan itu Syahadat itu adalah Antashhadat La ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Nah jadi dengan demikian Maka yang disebut dengan syahadat Berdasarkan penjelasan Rasulullah adalah Hanya dua Yang merupakan tanda Islam Tanda orang beragama Islam Jadi kan perdomaan utama umat Islam itu Kata Rasulullah Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nah Syahadat itu adalah Sunnah Rasulullah SAW Sebagai Akses Kepada Islam Tapi sebetulnya pada zaman Nabi Muhammad Be'at Nah di dalam Be'at ada syahadat Hadis itu Menurut para ulama Itu do'if Ya Tetapi Untuk supaya Yakin Bahwa Nabi itu sama dengan Rasul Sama dengan Polifah Sebaiknya Anda baca Surah Al-Anbiya Ayat 7 Ya Silahkan baca Kemudian nanti Anda akan memahami Nabi itu apa Itu ya Ada disitu Itu artinya Anda membatasi apa yang disebut syahadat Karena yang namanya persaksian Ya Pengakuan atau pernyataan Itu adalah semua yang bisa diakses oleh panca indera kita Ya Baik lahirnya maupun panca indera batin Apa yang kita persaksikan Yang semua yang kita saksikan Tidak hanya dua kalimat Kalau Anda hanya memfokuskan Mempotakan dua kalimat Berarti yang lain itu apa Namanya kalau bukan syahadat Ya Mempersaksikan Atau mengakui Mengimani Mengakui mengimani Mengimani malaikat Ya Hari kiamat Apa dan sebagainya Kador dan kador Itu kan semua Termasuk persaksian Dan yang terpenting Anda Tidak membaca Ya Secara keseluruhan Secara holistik Apa yang disebut Al-Quran Anda nafikan Pernyataan Tuhan Akan syahadat Para rukun Ya Jauh sebelum jasad Manusia itu Diciptakan Syahadat itu Syahadat itu adalah Rukun Islam yang pertama Ya Jangan di Bahasa Indonesia kan Syahadat sebagai persaksian Tapi ini lebih kepada Rukun Islam yang pertama Dimana Dimana Rasulullah S.A.W. S.A.W. Mencontohkan Bahasa syahadat itu adalah La ilaha ilallah Atau Antasyada La ilaha ilallah Wa anna Muhammadur Rasulullah Ya Itu ada di dalam Sahih muslim Syahadat itu bukan La fal Indonesia Jadi jika Di Indonesia kan Ya memang harus Ditafsir Ataupun Diterjemahkan Indonesia Itulah Kekayaan bahasa Daripada Al-Quran Tidak hanya Tersedia dalam Bahasa asli Tetapi juga Bahasa tafsir Ataupun Terjemahan Dari keseluruhan Bangsa Kalau anda Memaksakan Hanya menggunakan Satu bahasa Itu artinya Anda tidak Intoleran Artinya Ya Kecuali Tidak ada Padanan kata Atau La fal asli Daripada Al-Quran Tidak bisa Ditafsir Atau dia jenis Ayat mutasyabihat Yang bahkan Ditafsir Atau Diterjemahkan Saja Tidak bisa Nah baru itu Diserap Mentah-mentah Seperti apa La fal alif Lam-lam Ha La fal Nama Allah Alif Lam Ra Itu semua Termasuk Ayat mutasyabihat Yang bahkan Tidak bisa Ditafsir Nah itu Diserap Mentah-mentah Anda mau Ahli tafsir Bahwa ahli tafsir Yang sehebat Apapun Tidak akan Mungkin bisa Menafsirkan Itu Menerjemahkan Kedalam bahasa Apapun Kalau syahadat Itu kan Ayat yang Muhkaman Yang Jangankan Bisa Dita Jangankan Bisa Ditafsir Bahkan Bisa Dita'awil Ya betul Bu Kalau Ditafsirkan Atau Diterjemahkan Kebahasa Indonesia Menjadi Persaksian Tetapi Karena Karena ini Merupakan Rukun Islam Maka Syahadat Itu Adalah Sebagaimana Dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Antas Antashhadat La Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Itu Sampai Situ Saja Dan Rasulullah S.A.W. Meninggalkan Dua Perkara Alhamdulillah S.A.W. Taroktu Fikum Amroini Lantadilu Lantadilu Tamasaktum Bihima Kitabullah Wasunat Rasulihi Aku Tinggalkan Dua Perkara Yang Kalian Tidak Akan Tersat Sepanjang Berpegang Teguh Kepada Keduanya Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Rasulnya Jadi Ingat ya Al-Quran Atau Kitabullah Dan Sunnah Rasulnya Memangnya Umat Islam itu Baru Ada Umat Islam itu Baru Ada Sejak Rasulullah Edisi Penutup Saja Terus Para Manusia Nabi Para Manusia Rasul Kaumnya Apa Umatnya Itu Apa Namanya Kalau bukan Umat Islam Beliau Beliau Itu Apa Namanya Gerombolan Waiun Gerombolan Celaka Gerombolan Non-Islam Atau Tidak Selamat Begitu Ya Memang Bu Bahwa Agama Para Nabi Terdahulu Itu Belum Diberi Nama Tetapi Ketika Agama Itu Diserahkan Kepada Kita Melalui Nabi Muhammad Barulah Allah Meng-confirm Bahwa Telah Aku Pada Hari Ini Telah Aku Sempurnakan Agamamu Bagimu Dan Telah Aku Ridhoi Dan Telah Kulengkapkan Nikmatku Kepadamu Dan Telah Aku Ridhoi Islam Sebagai Agama Bagi Semua Manusia Di Seluruh Penjuru Dunia Itu Kombinasi Antara Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Dan Al-A'rof Ayat 158 Jadi Agama Itu Baru Diberi Nama Oleh Allah Ketika Dibawa Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Para Nabi Sebelumnya Para Rasulullah Sebelumnya Memang Tidak Ada Yang Melafalkan Syahadat Pak Memang Syahadat Baru Ada Kapan Pak Terus Persaksian Mereka Mereka Manusia Manusia Terdahulu Yang Jauh Lebih Banyak Jumlahnya Daripada Manusia Yang Kemudian Ini Ya Kaumnya Rasul Allah Itu Apa Yang Dia Syahadatkan Itu Mereka 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 Tidak Bersahadat Mereka Mereka Tidak Mengajarkan Menuntun Menuntun Kepada Kaumnya Padahal Allah Memilih Mereka Beliau Beliau Itu Untuk Apa Namanya Mewartakan Ajaran Islam Kepada Kaumnya Masing-masing Jangankan Persaksian Pak Ya Perintah Perintah Dan Larangan Larangan Tuhan Buga Itu Secara Lengkap Disampaikan Di Zaman Masing-masing Hukum Tuhan Itu Disampaikan Masing-masing Ya Syahadat Itu Hanya Semacam Makom Ya Yang Satu Makom Yang Hanya Dimiliki Atau Hanya Diberikan Kepada Nabi Muhammad Tidak Kepada Nabi Lain Pak Ya Jadi Oleh Karena Itu Sahih Muslim Merupakan Satu Bukti Sunnah Rasulullah Kemudian Surah Al-Maidah Ayat 3 Dan Surah Al-Arab 158 Dimana Allah Telah Menyempurnakan Telah Melengkapkan Nikmatnya Telah Meridui Islam Sebagai Agama Bagi Semua Manusia Di Seluruh Penjuru Dunia Sedangkan Rasul-Rosul Sebelum Nabi Muhammad Diutus Untuk Kaumnya Sajah Dan Tidak Ada Syahadat Adi Adi Noah Itu Hanya Adi Nul Islam Dan Itu Berlaku Sejak Tuhan Tetapkan Sejak Kapan Sejak Syariat Islam Itu Ajaran Tuhan Itu Dibebankan Kepada Umat Manusia Seja Saman Rasul Jika Anda Mengatakan Manusia Manusia Sebelumnya Itu Tidak Menganut Ajaran Tuhan Ajaran Agama Adi Nullah Hanya Adi Nul Islam Terus Mereka Itu Memeluk Ajaran Siopo Sopo Ajaran Iblis Ajaran Gama Ajaran Kacau Ajaran Celaka Ajaran Ajaran Non-Islam Ajaran Tidak Selamat Semuanya Masing-masing Itu Para Nabi Itu Memwartakan Menganut Memeluk Mengajarkan Ajaran Islam Persi Wahyu Yang Diterima Masing-masing Rasulullah Musa Memwartakan Ajaran Islam Berdasarkan Panduan Alkitab Bernama Tawrah Rasulullah Da'ud Mengajarkan Ajaran Islam Berdasarkan Rujukan Alkitab Bernama Al-Tabur Rasulullah Isa Mengajarkan Ajaran Tuhan Berdasarkan SOP Alkitab Bernama Al-Injil Rasulullah Muhammad Mengajarkan Ajaran Islam Berdasarkan Rasulullah Meteran Alkitab Bernama Al-Tuhan Jadi Hanya Wahyunya Yang Berbeda Tetapi Kontennya Kontes Tuhan Tetap Ajaran Islam Yang Beliau Bawakan Ajaran Tuhan Jadi Para Nabi Para Rasul Ini Tidak Punya Ajaran Karena Yang Memiliki Ajaran Itu Hanya Tuhan Para Nabi Para Rasul Para Kaum Para Umat Hanya Menjadi Pemakai Atau Pengguna Hak Pakai Doang Bukan Hak Milik Agama Baru Diberitahu Atau Diberi Nama Ketika Allah Memberikannya Kepada Semua Manusia Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Beliau Disebut Hotaman Nabiyin Artinya Kenabian Atau Nikmat Allah Itu Lengkap Kepada Nabi Muhammad Makanya Bunyi Ayatnya Pada Hari Ini Telah Aku Sempar Sempurnakan Agama Bagi Kalian Dan Telah Aku Lengkapkan Nikmatku Kepadamu Dan Telah Aku Ridhoi Islam Sebagai Agama Bagi Semua Manusia Bangsa Kaum Di Seluruh Penjuru Dunia Dan Ini Merupakan Rahmatan Lil Alamin Terus Kenapa Umatnya Rasulullah Isha Juga Mensyahadatkan Bahwa Rasulullah Isha Itu Adalah Hamba Allah Adalah Rasulullah Adalah Abdullah Rasulullah Itu Kan Juga Syahadat Persaksian Beliau Pada Beliau Beliau Di Masanya Anda Sebut Apa Itu Ya Saat Kaumnya Saat Umatnya Rasulullah Isha Menyatakan Bahwa Bersaksi Tiada Sesembahan Yang Benar Kecuali Tuhan Yaitu Yang Bernama Allah Dan Menyatakan Bersaksi Bahwa Rasulullah Isha Adalah Rasulullah Adalah Abdullah Ya Itu Apa Namanya Itu Juga Sahadat Pak Di Dalam Surah As-Sof Ayat 6 Wa'id Kola Isha Bnu Maryam Ya Bani Israel Ini Rasul Luh Ilaikum Amul Bila Minas Syaitan Rojim Ketika Isha Ibn Maryam Berkata Kepada Kaumnya Wahai Bani Israel Sesungguhnya Aku Adalah Rasul Allah Kepada Kalian Jadi Ini Suatu Deklarasi Atau Istilahnya Pendakwaan Dari Nabi Isa Bahwa Beliau Diutus Hanya Kepada Bani Israel Saja Tidak Kepada Semua Manusia Terus Selanjutnya Musod Dikolima Bayinayadaya Minatorat Membenarkan Kitab Sebelumku Yaitu Taurat Jadi Maksudnya Kitab Syariat Agamanya Nabi Isa Itu Ada Di Dalam Kitab Taurat Sedangkan Injil Adalah Musod Dikolima Bayinayadaya Minatorat Yaitu Yang Membenarkan Kandungan Taurat Jadi Injil Itu Bukan Kitab Syariat Karena Kitab Syariat Itu Adalah Taurat Jadi Anusia Sebelum Rasulullah Muhammad Menganut Ajaran Gama 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 Agama 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 Kalau Anda Mengatakan Manusia Baru Menganut Ajaran Agama Tidak Kacau Nanti Setelah Zaman Rasulullah Muhammad Maka Manusia Manusia Sebelumnya Itu Menganut Ajaran Apa Ajaran Gama Antonim Kata Dari Agama Ajaran Kacau Balau Ajaran Iblis Ya Pak Yang Anda Tahu Itu Pak Yang perlu Anda Poinkan Disini Bahwa Islam Itu Udah Dari Dulu Ada Tetapi Bahwa Pelafalan Dalam Dialek Suku Kuraisi Mekah Memang Baru Ada Setelah Suku Kuraisi Itu Ada Ya Jadi Kalau Lafal Islam Kan Ini Dialek Suku Kuraisi Mekah Kalau Di Indonesia Kan Jadi Selamat Atau Damai Sentosan Sejahtera Kalau Dilafalkan Dalam Bahasa Ibrani Jadi Salom Kalau Dilafalkan Bahasa Yunani Jadi Iran Kalau Dilafalkan Dalam Bahasa Inggris Jadi B B B A C E Jadi Itu Hanya Lisan Pak Jadi Kalau Rasulullah Musa Menyebut Lafal Islam Itu Karena Beliau Berdialek Suku Yahudi Aramaik Tentunya Beliau Menggunakan Dialek Di Samannya Masih Bukan Menggunakan Lafal Islam Tetapi Bukan Berarti Beliau Tidak Menganut Ajaran Islam Ajaran Salom Kalau Memang Salom Itu Menjadi Bahasa Dalam Dialek Suku Yahudi Begini Bu Sebaiknya Kita Membahas Tentang Agama Ini Berdasarkan Al-Quran Jangan Berdasarkan Akal Sendiri Gitu Jadikan Naklinya Dulu Baru Pakai Akli Gitu Ya Saya Ngajak Ibu Untuk Membahas Surah An-Nahl Ayat 36 Alhamdulillah Minashaitan Rojim Dan Sesungguhnya Kami Mengutus Kepada Setiap Umat Seorang Rasul Supaya Kamu Menyembah Allah Dan Menjauhi Togud Nah Itu Agama Para Nabi Terdahulu Itu Adalah Menyembah Allah Dan Menjauhi Togud Nah Jadi Oleh karena itu Itulah Kalau Quran Mengatakan Agama-agama Sebelum Nabi Muhammad Itu Adalah Menyembah Allah Dan Menjauhi Togud Tapi Kitab-kitabnya Itu Sesuai Dengan Para Nabi Yang Membawa Syariat Sebagai Contoh Nabi Musa Membawa Syariat Torah Nabi Isa Nabi Daud Walaupun Membawa Injil Dan Jabur Tetapi Syariat Syariat Torah Itu Ya Bahwa Kaum Suku Nasrani Bani Israel Atau Keturunan Atau Anak Cucu Dari Nabi Allah Israel Atau Yaakob Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Suku Atau Kaum Nasrani Menggunakan Panduan Ajaran Islam Dengan Dua Alkitab Alkitab Bernama Al-Injil Dan Alkitab Bernama Al-Qurat Yaitu Terserah Tuhan Ya Tetapi Tidak Menafikan Bahwa Beliau Beliau Juga Itu Jangankan Bersahadat Beliau Bahkan Ya Menaati Seluruh Hukum Tuhan Bukan Hanya Terkait Persaksian Atau Saadat Ini Tapi Jauh Lebih Banyak Dari Sejak Dia Tidur Sampai Tidur Kembali Itu Jangan Dikira Mereka Tidak Bersahadat Mereka Tidak Buat Persaksian Selama Hidup Itu Jadi Agama Itu Bukan Milik Isa Milik Siapa Milik Siapa Ajaran Agama Itu Milik Tuhan Jadi Tuhan Itu Hanya Membuat Agama Itu Untuk Kemaslahatan Umat Manusia Kalau Ada Yang Menggunakan Tapi Kalau Tidak Digunakan Ya Membuat Ajar Karena Itu Ibu Ini Kalau Mau Berbicara Saya Sarankan Gunakan Ayat Al-Quran Sebagai Dasar Dari Hujah Ibu Ya Kemudian Ibu Mengatakan Nabi Yaqub Selaluh Alih Wasallam Itu Tidak Ada Selaluh Alih Wasallam Itu Hanya Kepada Nabi Muhammad Rasulullah Selaluh Salam Jadi Dengan Demikian Nabi Yaqub Itu Punya Anakan 12 Yang Kemudian Menjadi Bani Israel Karena Israel Itu Kata Lain Dari Yaqub Gitu Gitu Kemudian Nabi Besarnya Umat Israel Itu Adalah Nabi Musa Yang Kepadanya Allah Menurunkan Atau Memberikan Torah Nah Setelah Itu Allah Juga Memberikan Zabur Kepada Nabi Daun Yang Juga Bani Israel Kemudian Injil Injil Juga Sama Kitab Juga Kitab Suci Kepada Nabi Isa Tetapi Zabur Dan Injil Itu Bukan Kitab Syariat Karena Kitab Syariat Adalah Taurat Yang Diberikan Kepada Nabi Besarnya Nabi Musa Alaih Salam Ya Jika Benar Berakal Maka Pasti Tahu Pak Bahwa Perbedaan Islam Dengan Apa Perbedaan Itu Di Zaman Masing-masing Rasul Dan Nabi Itu Adalah Perbedaan Terhadap Lisan Atau Bahasa Itu Jika Benar Anda Berakal Pikiran Ya Karena Tidak Mungkin Rasulullah Musa Yang Tidak Berdialek Sukuk Kura Si Maka Terus Anda Paksa Melapalkan Lapal Ad-din Allah Ad-din Islam Karena Beliau Itu Berdialek Sukuk Yahudi Arama Sama Aja Kalau Misalnya Saya Yang Berdialek Sukuk Makassar Atau NREKAN Atau Apa Dan Sebagainya Terus Anda Paksa Berdialek Sukuk Batang Jadi Itu Hanya Perialisan Pak Dialek Sukuk Tetapi Islam Ya Islam Pak Dari Dulu Dari Sejak Tuhan Menetapkan Itu Mentakdirkan Atau Membuat Apa Namanya Keputusan Seperti Jadi Sebelum Tuhan Menasak Sebelum Tuhan Membatalkan Ketetapannya Maka Itu Tetap Berlaku Sampai Kapan Yang Tuhan Kehendaki Itu Jadi Untuk Hal-hal Yang Udah Fix Pak Udah Final Tidak Ada Ruang Untuk Didiskusikan Tidak Ada Ruang Untuk Pembahasan Jadi Apa Yang Saya Lakukan Disini Pak Yang Saya Amalkan Itu Sekedar Berbagi Sharing Aja Memberikan Apa Memberitahukan Terhadap Yang Belum Tahu Memaham Terhadap Yang Udah Tahu Tapi Masih Keliru Belum Mengerti Kemudian Mengingatkan Bagi Yang Udah Tahu Udah Paham Namun Lupa Jadi Itu Kapasitas Saya Dalam Ini Dalam Room Ini Siar Siar Berbagi Siar Kalau Para Para Nabi Atau Orang-orang Yang Beriman Terdahulu Disebut Muslim Ya Benar Ya Itu Ada Di Dalam Surah Al-Hajj Ayat Terakhir Ya Nah Tetapi Agamanya Belum Diberi Nama Gitu Misalnya Nabi Ibrahim Dibelang Muslim Benar Itu Tetapi Agama Yang Dibawa Oleh Nabi Ibrahim Itu Yang Disebut Agama Hanif Ya Itu Belum Diberi Nama Apa Bu Ya Belum Dipahami Terus Kemudian Nabi Musa Ini Ada Jelas Di Dalam Surah As Sejadah Ayat 23 Dan Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Kitab Torat Kepada Musa Maka Janganlah Engkau Ragu Tentang Pertemuan Dengannya Dan Kami Telah Menjadikannya Petunjuk Bagi Bani Israel Jadi Torat Itu Kitab Syariatnya Bani Israel Nabi-Nabi Bani Israel Juga Merujuk Kepada Torat Walaupun Ada Zabur Ada Injil Tetapi Nabi Daud Dan Nabi Isa Itu Kitab Syariat Torat Begitu Bu Ya Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Kalau Ditafsir Terjemahkan Indonesia Baru Ada arti Beda Dengan Alaih Isallam Kalau Alaih Isallam Itu Penafsiran Atau Penerjemahan Indonesia Jatuhnya Menjadi Salam Atau Sapaan Untuk Salam Atau Sapaan Ini Dari Mana Ya Dari Tuhan Apa Dari Iblis Yang Nitip Salam Ini Yang Sampaikan Salam Ini Sapaan Ini Siapa Allah Bada Jawa Kalau Hanya Sebatas Salam Salam Untuk Atau Sapaan Untuk Ya Tetapi Kalau Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Lebih Lebih Apa Lebih Tau Arah Ada Isi Sallallahu Alayhi Wasallam Kurang lebih Seperti Ini Kalau Ditranslate Salam Sapaan Pujian Penghormatan Dari Allah Untuk Untuk Siapa Untuk Rasul Umayakum Untuk Siapa Untuk Anda Misal Ya Atau Senantiasa Menyertai Anda Gitu Jadi Salam Sapaan Itu Dari Allah Dikirim Untuk Nabinya Gitu Peruntukan Untuk Nabinya Jadi Biasakan Tidak Ada Apa Pengkultusan Bahkan Terhadap Lafal Nabi Muhammad Itu Sudah Wafat Dan Kita Berdoa Dengan Doa Itu Di Abadikan Setelah Nama Beliau Kan Menjadi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Nabi Lain Memakai Alayhi Salam Ya Itu Di dalam Surah Al-Ahzab Innallaha Wamala Ikatahu Yusollu Na'alan Nabi Ya Ayuhalladina Aman Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Ya Jadi Di situ Menjelaskan Sallallahu Alayhi Salam Itu Karena Ada Salawat Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah Salam Ya Sedangkan Untuk Nabi Nabi Lain Ada Di Dalam Surah Sofat Kalau Ngasih Yang Bunyinya Salamun Alam Mursalin Kan Subhana Rabbika Rabbil Aizzati Amayasifun Wassalamun Alal Mursali Kan Gitu Ya Muslim Itu Ya Kata Lainnya Juga Itu Penyembah Tuhan Adalah Yang Menganut Ajaran Tuhan Itu Kan Bukti Bahwa Bukti Kemusliman Itu Karena Menganut Ajaran Tuhan Ajaran Tuhan Itu Yang Mana Ajaran Agama Ajaran Agama Itu Yang Mana Ajaran Islam Tidak Ada Ajaran Tuhan Ajaran Agama Selain Ajaran Islam Jadi Pilihannya Itu Adalah Muslim Apakah Fir Beragama Berislam Atau Enggak Membangkang Menolak Pilihannya Disitu Pak Ya Secara Umum Muslimin Itu Kan Berasal 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 Dari Akarnya Salama Yaslimu Ya Muslim Nah Itu Artinya Berserah Diri Damai Kasih Sayang Kemudian Taat Itu kan Muslim Itu artinya Begitu Pure Atau Murni Jadi Agama Dari Allah Ta'ala Itu Memang Muslim Mengajak Manusia Berserah Diri Kepada Allah Itu Muslim Tetapi Agamanya Baru Diberi Nama Oleh Allah Ta'ala Sendiri Ketika Dibawa Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Begitu Bu Ya Bedakan Lafal Salawat Dengan Lafal Doa Salawat Itu Jatuhnya Kesal Lu Kalau Doa Da'a Salawat Itu Lafal Memuji Memuliakan Kuduskan Ruh Memuliakan Jasan Itu Lafal Salawat Lafal Doa Itu Berdoa Bermohon Memis-memis Kepada Tuhan Itu Doa Ya Sallallahu Wali Wasallam Itu Bukan Doa Salawat Ya Jadi Kalau Misal Kita Seperti Salam Itu Bukan Doa Itu Lafal Salawat Juga Kalau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sapaan Pujian Penghormatan Rahmat Dan Berkah Dari Allah Teruntuk Untukmu Atau Senantiasa Menyertai Nah Ini Kalau Kita Mendengar Lafal Ini Bukannya Kita Menyertai Sebagaimana Kalau Habis Melafalkan Doa Ini Kalau Ada Yang Menyalami Kita Seperti Itu Maka Dibalas Balik Dengan Salam Atau Menyemal Bila Alhamdulillah Yang Mengucapkan Syukur Bersyukur Karena Allah Senantiasa Menyampaikan Apa Menyalami Kita Memuji Kita Menyampaikan Pujian Kepada Kita Penghormatan Memuliakan Kita Seperti Itu Karena Kalau Anda Mengatakan Itulah Doa Semoga Diselamatkan Allah Itu Tidak Pernah Tidak Menyelamatkan Hanya Manusianya Yang Banyak Yang Tidak Mau Diselamatkan Ya Salallahu Alayhi Wasallam Itu Bahasa Inggrisnya Please And Blessing Of Allah Upon Him PBUH Nah Bisa Inggrisnya Gitu PBUH Nah Sekarang Bahasa Arabnya Salallahu Alaihi Wasallam Solawat Atasnya Dan Keselamatan Gitu Ya Tidak Usah Didiskusikan Terlalu Detail Itu Paham Ibu Juga Ya Muslim Itu Secara Bahasa Ya Menurut Pak Taat Tunduk Patuh Berserah Diri Ya Mengabdulkan Diri Ya Kemudian Antonin Katanya Ya Kafir Pembangkang Ingkar Durhaka Ya Itu Itu Secara Bahasa Pak Secara Tafsir Atau Terjemahan Secara Tekstual Tetapi Secara Istilah Itu Ada Banyak Pak Termasuk Salah Satunya Itu Tadi Penganut Ajaran Agama Ajaran Tuhan Ajaran Agama Hanya Ajaran Islam Antonin Kafir Tidak Menganut Atau Menolak Atau Murtad Itu Itu Secara Konteksual Secara Istilah Ataupun Secara Secara Lebih Luas Dalam Arti Yang Luas Bukan Arti Selan Penjelasan Daripada Tafsir Atau Ranah Ta'wil Kita Ambil Bahasa Mereka Itu Yang Mengaku Kristen Ada Esegesis Ada Esegesis Adalah Pal Please Dari Mana Pak Diterima Ken Please Bahasa Indonesia Aja Dulu Pak Bahasa Indonesia Aja Masih Gimana Gimana Usu Bila Misal Larinya Ke Inggris Supaya Lebih Halus Tidak Beragama Itu Saja Jangan Kafir Ya Bu Ya Karena Boleh Jadi Dia Juga Yang Dituduh Kafir Itu Belum Pernah Dapat Informasi Tentang Islam Ya Jadi Apa Poinnya Dari Pembicaraan Ibu Ini Ya Yang Jelas Adalah Yang Saya Katakan Dari Awal Bahwa Para Nabi Sebelum Nabi Muhammad Pembawa Agamanya Belum Diberi Nama Tapi Orang Orang Disebut Muslim Oleh Allah Ta'ala Itu Hanya Saja Setelah Agama Islam Itu Setelah Agama Islam Ya Setelah Agama Itu Dibawa Nabi Muhammad Baru Allah Menyempur Akan Melengkapkan Nikmatnya Kepada Nabi Muhammad Dan Memberi Nama Islam Sebagai Agama Setelah Dia Ridwai Untuk Siapa Untuk Semua Manusia Di Seluruh Penjuru Dunia Seluruh Seluruh Ya Kalau ada Yang Disiarkan Ada Yang Dibagikan Sepanjang Itu Merupakan Kebenaran Yaudah Tidak Ada Utak Ati Tidak Ada Debat Tidak Ada Penyangkalan Lagi Bahwa Benar Salam Itu Bukan Lapal Doa Salawat Itu Bukan Lapal Doa Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Itu Lapal Salawat Bukan Lapal Doa Karena Bercuma Anda Menyangkal Bagaimanapun Itu Tetap Tidak Berubah Kebenaran Yang Ada Itu Kalau Ibu Suka Baca Ya Terjemahan Al-Quran Kedalam Bahasa Inggris Orang-orang Menulisnya Please Salallahu Alayhi Wasallam Itu Menjadi Please And Blessing Of Allah Upon Him Itu Orang-orang Barat Yang Menulis Seperti Itu Atau Orang-orang Islam Yang Ada Di Barat Menulisnya Salallahu Wasallam Itu Menjadi Please And Blessing Of Allah Atasnya Nah Silahkanlah Itu Tidak Usah Diketawakan Juga Bu Itu Mereka Kafer Itu Kosa Kata Dari Tuhan Langsung Itu Bukan Melalui Bahasa Campa Yang Ada Campur Tangan Manusia Jadi Jadi Kalau Anda Mengatakan Bahasa Dari Tuhan Langsung Itu Adalah Tidak Beradab Atau Gimana Gimana Ya Pertanyakan Lagi Keimanan Anda Kalau begitu Anda Masih Punya Iman Tidak Walaupun Hanya Semisi Sesamu Tapi Yang Terpenting Sebenarnya Bukan Saya Fokus Bahwa Anda Beriman Atau Tidak Silahkan Anda Tidak Beriman Silahkan Anda Menyatakan Bahwa Kata Kafir Atau Kata Yang Dari Tuhan Langsung Itu Merupakan Kata Yang Kasar Atau Gimana Gimana Yang Tidak Sopan Tidak Santun Tidak Enak Kedengaran Silahkan Menyampaikan Seperti Itu Pak Tapi Jangan Pernah Membawa Identitas Muslim Silahkan Anda Mengbucri Perkenalkan Diri Sebagai Kafir Pak Itu Jadi Jangan Ada Ke Apa Tak Kiyah Ataupun Topeng Topeng Disini Bapak Tidak Mau Mengganti Lafal Muslim Aja Yang Jadi Non Kafir Jangan Muslim Yang Dis Jangan Kafir Yang Disebut Muslim Kafir Apa Muslim Yang Disebut Non Kafir Jadi Kalau Anda Menyebut Muslim Eh Non Kafir Nah Sekarang Kalau Kalau Ibu Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Bayat Kira-kira Ibu Mau Samikna Watona Atau Menyangkal Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Fahidah Ra'itumuhu Fabaikmu Walau Habwan Ala Tharji Fahinnahu Khalifatullah Al-Mahdi Sunan Ibnu Majah Dan Musnad Ahmad Yang Artinya Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Jika Kalian Melihat Atau Mengetahui Imam Mahdi Sudah Datang Maka Bayat Lah Dia Walaupun Harus Merangkak Di atas Sallu Karena Dia Adalah Khalifatullah Al-Mahdi Nah Pertanyaannya Siapa Khalifatullah Al-Mahdi Itu Nah Ternyata Ada Orang Yang Mengaku Sebagai Rasul Bernama Ahmad Keturunan Bangsawan Persia Campuran Saidah Menerima Wahyu Yang Bunyinya Begini Al-Mahdi 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 Jika Engkau Telah Mengambil Keputusan Maka Bertawakalah Kepada Allah Dan Buatlah Bahtera Yaitu Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional Dengan Pengawasan Dan Bimbingan Wahyuku Orang Orang Yang Bayat Kepada Engkau Sesungguhnya Mereka Itu Bayat Kepada Allah Tangan Allah Ada Di Atas Tangan Mereka Nah Ini Mandat Allah Kepada Hazrat Mirza Gulam Ahmad Sebagai Khalifatullah Al-Mahdi Untuk Menerima Bayat Dari Semua Manusia Di seluruh Penjuru Dunia Kalau Mengatakan Kafir Kepada Orang Lain Itu Ada Larangan Dari Rasul Rasul Salah Di Dalam Sahih Bori Yang Bunyinya Barang Siapa Menuduh Kekafiran Atau Musuh Allah Kepada Orang Lain Padahal Tidak Maka Kekafiran Itu Akan Kembali Kepada Orang Yang Menuduh Nya Dari Sahih Bori Jadi Sebaiknya Tidak Usahlah Menggunakan Kata Kafir Kecuali Kalau Dia Menyembah Selain Allah Itu Ada Perintah Di Surah Al-Kafir Ya Ayuhal Kafir La Abuduma Ta'budun Akum Din Akum Waliyadin Akhirnya Jangankan Yang Diklaim Translate Inggris Yang Diklaim Translate Indonesia Saja Itu Keliru Jadi Kalau Anda Punya Akses Kepada Apa Yang Ahli Tafsir Atau Ahli Penterjemah Indonesia Silahkan Hubungkan Dengan Saya Biar Saya Koreksi Itu Yang Mereka Klaim Terjemahan Ya Keliru Itu Menurut Ibu Tetapi Umat Islam Di Seluruh Indonesia Sudah Sepakat Bahwa Setelah Nabi Muhammad Rasulullah Ada Doa Kita Selalu Alaihi Wassalam Ya Coba Coba artinya Apa Kalau Ibu Merasa Benar Bahwa Pertajamahan Yang Ibu Alami Adalah Benar Coba Selallahu Alaihi Wassalam Silahkan Terjemahkan Sayangnya Para Rasul Para Nabi Itu Enggak Punya Perintah Apalagi Punya Larangan Tidak Ada Kehendak Karena Apa Yang Beliau Wartakan Itu Adalah Perintah Dan Larangan Dari Tuhan Kelindak Dari Tuhan Itu Jadi Para Nabi Para Rasul Itu Enggak Ada Perintah Beliau Hanya Mengwartakan Apa Yang Perintah Jadi Jangan Di Fitna Itu Rasul Ada Ajaran Ada Perintah Ada Larangan Beliau Menyerukan Perintah Tuhannya Saya Khalifat Allah Semua Manusia Diutus Sebagai Khalifat Allah Sebagai Gambar Tuhan Sebagai Rupa Allah Sebagai Penguasa Bumi Pengganti Tuhan Untuk Memakmurkan Bumi Mengatur Tanah Air Jara Api Jadi Yang Diamanahkan Oleh Tuhan Sebagai Khalifat Allah Dari Semua Makhluk Yang Ada Adalah Manusia Untuk Itulah Manusia Itu Diperintahkan Beranak Binat Supaya Amanah Sebagai Khalifat Allah Ini Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Dan Dengan Ringan Karena Dilakukan Berjamaah Amin Perintah Allah Dan Perintah Rasulullah Itu Sama Coba Baca Surah An-Nisa Ayat 80 Ya Jika Engkau Taat Kepada Allah Kepadaku Sama Dengan Taat Kepada Allah Nah Sekarang Hadis Atau Sabda Rasulullah Yang Saya Sampaikan Itu Adalah Suatu Perintah Atau Anjuran Dari Rasulullah Rasulullah Sallam Agar Ibu Beat Karena Kalau Tidak Beat Rasulullah Juga Memberikan Ancaman Barang Siapa Mati Sedangkan Ketika Hidupnya Tidak Ada Ikatan Beat Maka Matinya Mati Jahiliyah Itu Ada Di Sahih Muslim Coba Ibu Tunjukkan Ayat Al-Quran Yang Menyatakan Semua Manusia Itu Halifat Tullah Allah Dan Rasul Jelas Tidak Pantas Disamakan Bahwa Perintah Allah Yang Diberitakan Atau Diajarkan Oleh Rasul Itu Baru Benar Baru Dempat Kenapa Dikatakan Bahwa Perintah Apa Apa Yang Dibawakan Oleh Rasul Itu Adalah Apa Namanya Perintah Allah Apa Namanya Bukan Kehendaknya Karena Itu Dia Karena Kalau Anda Mengatakan Itu Perintah Rasul Itu Berarti Dia Ada Kehendak Tersendiri Bisa Melenceng Dari Apa Yang Tuhan Perintahkan Jadi Beliau Itu Hanya Sekedar Kopi Pasta Dan Namanya Kopian Itu Berarti Bukan Perintahannya Anda Kalau Diperintahkan Siapa Dan Siapa Kemudian Anda Menyampaikan Itu Kepada Bawaan Bawaan Anda Yang Dibawa Itu Berarti Bukan Perintah Apanya Anda Hanya Seperti Tuhan Mos Juh Juh Bicara Hanya Saya Tunggu Saya Tunggu Kalimat Tuhan Yang Membantah Pernyataan Saya Tadi Pernyataan Saya Pernyataan Tuhan Yang Saya Kutip Tadi Bahwa Manusia Itu Diutus Ke Bumi Ini Diciptakan Sebagai Halifat Tuhan Anda Sebut Hox Ya Tunjukkan Pak Yang Mana Yang Gak Hox Saya Tunggu Ini Surah An-Nisa Ayat 80 Barang Siapa Taat Kepada Rasul Maka Sebenarnya Ia Taat Kepada Allah Barang Siapa Berpaling Maka Kami Allah Tidak Mengutus Engkau Muhammad Sebagai Penjaga Atas Mereka Jadi Kalau Taat Itu Pasti Ada Perintah Baik Itu Perintah Dari Allah Maupun Perintah Dari Rasul Allah Karena Perintah Dari Allah Keluar Dari Mulut Rasul Allah Mulut Suci Beliau Ya Contohnya Surah An-Nisa Ayat 59 Wahai Orang-orang Yang Beriman Taat Lah Kepada Allah Dan Taat Lah Kepada Rasul Nya Itu Kan Perintah Allah Ada Di Dalam Surah An-Nisa Ayat 59 Tapi Keluar Dari Siapa Dari Mulut Suci Nabi Muhammad Rasul Allah S.A. Bukan Ibu mengaku Sebagai Khalifatullah Kan Ya Bu Ya Sekarang Itu Kan Pengakuan Itu Berdasarkan Apa Berdasarkan Al-Quran Atau Berhadis Kalau Berdasarkan Al-Quran Tampilkan Ayatnya Atau Bacakan Kalau Berdasarkan Hadis Silahkan Bacakan Karena Ini Voicenote Ibu Ya Iya Pak Karena Perintah Allah Itu Karena Rasul Itu Hanya Menyampaikan Perintah Allah Bukan Perintah Sendiri Beliau Hanya Istilahnya Menyampaikan Doang Menyebar Menyebarkan Perintah Allah Jadi Dia Tidak Ada Perintah Sendiri Pak Makanya Perkataan Rasul Dengan Perkataan Allah Itu Ya Sama Sama Saja Karena Rasul Hanya Mengutip Doang Ada Perintah Yang Menjadi Kewenangan Dia Saya Mengakui Saya Mengakui Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Benar Motifan Dari Apa Yang Tuhan Sampaikan Jadi Walaupun Saya Bukan Nabi Bukan Rasul Tetapi Ada Kewenangan Atau Kuasa Yang Diberikan Tuhan Kepada Saya Untuk Menyiarkan Apa Yang Tuhan Sampaikan Nah Gitu Jadi Saya Edukasikan Kesini Pak Nah Kalau Anda Benar Mengaku Pendebat Atau Pembanta Atau Yang Kebenaran Yang Saya Sampaikan Tentukan Yang Dimana Gimana Hoksnya Yang Saya Sampaikan Kan Di dalam Hadis Juga Sama Ya Di dalam Hadis Juga Ada Sabda Rasulullah Hadis Kudsi Adalah Firman Allah Al-Quran Juga Firman Allah Jadi Oleh Karena Itu Ada Perbedaan Antara Al-Quran Dengan Sunnah Dan Hadis Ya Karena Apa Al-Quran Misalnya Solat Ya Akimi Solata Walatakunu Minal Mushirkin Tegakkanlah Solat Dan Janganlah Menjadi Orang Muslim Terus Ada Lagi Akimi Solata Tanha Anilfah Syai Walmukar Tegakkanlah Solat Karena Solat Itu Menghindari Kemungkaran Dan Kekejian Terus Ada Lagi Inna Solata Tanha Anil Fahsy Inna Solata Kanat Alal Muminina Kitab Diedusikan Kesini Tapi Bukan Langsung Baca Al-Quran Baca Hadis Disampaikan Kepada Orang Lain Itu Adalah Suatu Perintah Misalnya Di Dalam Al-Quran Ya Ayuhar Rasul Baligma Unzila Ilaika Mir Rabbika Kemudian Itu kan Wahyu Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Menyampaikannya Kepada Kita Dalam Hadis Baligu Ani Walau Ayah Itu kan Kita Berarti Sabda Rasulullah Itu Perkataan Rasulullah Itu Adalah Berisi Perintah Allah Bukan Berisi Perintah Rasul Karena Rasul Tidak Punya Perintah Perintah Allah Yang Disabdakan Oleh Rasul Yang Dikatakan Oleh Rasul Bukan Berarti Bahwa Kalau Saya Memerintahkan Sholat Apa Dan Sebagainya Apa Menyerukan Sholat Terus Itu Menjadi Perintah Saya Enggak Pak Itu Perintah Allah Yang Saya Wartakan Yang Saya Sampai Berikan Yang Saya Informasikan Sebar Luas Tidak Tidak Semuanya Ada Yang Perintah Rasulullah Langsung Al-Quran Ada Juga Hadis Kudisi Dan Ada Juga Yang Penjabaran Rasulullah Rasulullah Disinilah Pentingnya Seorang Rasul Jadi Bukan Semuanya Perintah Allah Itu Biasanya Yang Seperti Itu Dilakukan Atau Ditafsirkan Oleh Aliran Kepercayaan Sehingga Mereka Tidak Menghormati Rasul Padahal Di Dalam Surah Anisa Ayat 69 Wahai Orang-orang Yang Beriman Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasul Saya Kira Dengan Itu Cukup Ya Bu Ya Saya Ada Keperluan Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Termasuk Pernyataan Tuhan Bahwa Al-Kitab Bernama Al-Quran Itu Bukan Hanya Enam Ratusan Lembar Bukan Hanya Dibatasi 6.236 Ayat Atau Tanda 114 Surah Atau Bap 30 Jus Atau 30 Bagian Tetapi Juga Al-Quran Itu Juga 300 Ribuan Hadis Sahih Dan Sarih Termasuk Al-Quran Juga Adalah Textbook Ulil Amri Dari Generasi Salab Sampai Halab Itu Juga Al-Quran Itu Yang Tertulis Belum Yang Belum Bisa Dituliskan Manusia Jadi Allah Berfirman Bahwa Al-Quran Itu Digambarkan Seperti Ini Andai Manusia Ini Menguras Habis Berkali-kali Air Samudra Untuk Dijadikan Tinta Menuliskan Al-Quran Maka Yakin Hakul Yakin Al-Quran Tidak Akan Pernah Habis Dituliskan Jadi Ini Karya Tuhan Bagaimana Mungkin Anda Membatas Batasi Begitu Maha Terbatas Apa Yang Disebut Karya Tuhan Ilmu Kedokteran Itu Juga Al-Quran Ya Adalah Yang Melalui Berantara Ulil Amri Atau Para Ahli Jadi Al-Quran Yang Dituliskan Secara Detail Dan Terperinci Itulah Fatwa-fatwa Ulil Amri Atau Para Pakar Nah Al-Quran Yang Dituliskan Dalam Dalam Hadis Tidakatus Tidakatus Tidakus Tidakus Nomor Itu Tertulis Secara Khusus Kalau 6 2 3 6 Ayat Itu Al-Quran Yang Dituliskan Secara Umum Atau Cenara Tetapi Bahwa Berbeda Berbeda Umum Umum Khususus Detail Dan Terperinci Tetap Al-Quran Al-Quran Tetap Al-Quran Yang Maha Tidak Terbatas Tidak Ada Pak Tidak Ada Penyampaian Rasul Sabda Rasulullah Di luar Perintah Dan larangan Dari Tuhan Dari Tuhan Tidak 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 Bisa Digolongkan Sebagai Sabda Ya Bukan Sebagai Sabda Karena Sabda Itu Manifestasi Daripada Firman Ya Jadi Kalau ada Perkataan Beliau Termasuk Mengharamkan Untuk Menafkah Hilah Dan Batin Istrinya Pada Saat Itu Yaitu Zainah Bapak Bunda Maria Nah Itu Itu Adalah Perkataan Beliau Yang Tidak Tergolong Sabda Karena Itu Adalah Kekeliruan Tidak Bersumber Dari Allah Tapi Itu Langsung Terkoreksi Itulah Bedanya Manusia Nabi Dengan Manusia Bukan Nabi Muslim Yang Kategori Nabi Yang Muslim Yang Bukan Nabi Keliruan Nabi Itu Langsung Terkoreksi Oleh Tuhan Sementara Keliruan Kita Bukan Nabi Itu Dari Kitanya Sendiri Atau Dari Sesama Kita Tapi Tidak Ada Pak Intinya Kalau Apa Yang Menjadi Sabda Itu Tidak Ada Diluar Daripada Apa Yang Tuhan Sampaikan Tidak Ada Berdiri Sendiri Apa Yang Disebut Dengan Perintah Itu Tidak Ada Perintah Hosul Bukan Perintah Allah Tidak Ada Tidak